ya guys kemarin ini dengan saya bentuk kali ini aku bikin konten semacam kayak podcast ini aku lagi main ke temenku sebuah dojo temenku ini namanya Ari Anggara ya ini satu partisi kali ya sebutnya partisi karateka eh karate ya sebutnya karateka karateka jadi aku udah pernah beberapa lama hari ini terus yuk kita bikin konten yuk karena saat aku lihat seorang karateka dan ya masih dan dan hitam ya itu sabuk hitam loh tapi istilahnya itu disebutnya dan ya dan aku ajak ini bikin konten yuk aku pengen yang menangin konten yuk itu untuk masyarakat eh oh iya sebelum kita susun selamat terus ya tetap di saat momen seperti ini kita jaga kota-kota kesehatan dan sejarah tapi masker nah jadi nggak hanya kita ngomongin karate juga berimbau untuk selalu jaga kota-kota kesehatan oke langsung lagi hari ini kemudian sih udah udah pernah cukup tentang lumayan lah nah tapi aku mau mengenalkan dulu tentang hari ini hari ini udah berapa lama mendalamin karate? mendalamin karate itu dari tahun 2011 tahun 2011 saya itu baru pertama pertama kali ikut karate waktu itu dikenalkan dari sekolah saya karena disana ada eskul karate oh itu SMP apa ini SMP apa SMA SMA ada eskul ya ada eskul di sekolah saya ada eskul karate nah disitu saya tertarik melihat yang latihan karate oh ini asik kayaknya ikut latihan karate sudah saya ikut masuk ikut gabung ikut gabung nah kan kalau di sekolah kan itu nggak nggak intens ya maksudnya kan eskul nggak nggak sampai dalam banget nah hari itu terus lanjutin sampai ini dan hitam loh bukan sabuk hitam loh bukannya yang ini dikatanya dalam maya itu gimana hari lanjutinnya atas dasar imbauan atau sarang siapa gitu sampai mendalamin dan hitam ya dan hitam itu masih belum ini belum sampai ke jinjang berikutnya lagi itu masih ada setelah hitam itu kan ada tingkatan dan hitam satu dan berikutnya nah kalau saya saya masih di bawahnya lah masih awal gitu baru sabuk hitam pertama nah saya termotivasi karena bisa bertahan sampai sabuk hitam ini karena motivasi saya dan saya kubinya bela diri kemudian lebih saya berolahraga itu dari SMP semenjak saya SMP saya sudah ikut bela diri tapi bukan karate itu apa tuh itu waktu itu taekwondo taekwondo nah kenapa bisa loncat bisa loncat karena yang ada di sekolahnya itu adanya karate karate saya ikut karate tapi selama di SMA itu ikutin turnamen gak 3 orang selama di SMA apa hanya di uang ikut sekolah aja gitu taninya apa waktu semenjak SMA saya pernah ikut turnamen itu turnamen pertama kali itu festival belum ikut Open itu pertama kali ada di Jakarta 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 saya ikut di event festival karate Jakarta oh sorry ini asalnya dari mana oh iya saya dari asli dari Semudang Semudang oh sekolah di Semudang ikut festival karate itu ke Jakarta iya saya sekolah di Bogor kalau sekolah SMA nya oh di Bogor iya terus sekolah di Bogor di ponok pesantren al-asirah Nuruliman nah kemudian saya disitu ikut ikut karate sampai mahasiswa saya masih ikut karate juga karena mas sekolahnya masih di yayasan sekolahan di situ jadi masih nyambung gitu setelah SMA nggak ke pindah ke tempat lain tapi masih di satu tempat di sekolahan gitu satu yayasan oh jadi walaupun udah lulus SMA saat itu tetap mendalami karate di situ juga di tempat yang sama iya betul dan setelah lulus kuliah pun saya masih ikut tetap karate karena ya itu bagi saya oh iya ini ya kita sempat kita mau lanjut ya aku mau bilang kalau kita itu ada di sebuah dujung namanya kita lagi ya yuk kita layar sport hall kita layar sport hall yang ada di Pemulang Jalan Samba Jalan Samba kondok benda ya ini tempatnya seperti ini guys nah hari ini saya disini sebagai apa di tujui kalau saya disini sebenarnya saya latih kalau yang latih disini karena wow tingkatannya udah dantang loh nah itu kan tadi kan tadi dari Bogor tuh tetap mendamai karate ataupun lulus SMA nah lanjut lagi di yayasan sama nah bisa jangan ceritanya dari Bogor itu kesini gimana? jadi waktu saya sekolah di Bogor itu belumnya saya sudah kenal dengan senior yang berada disini nah jadi setelah lulus pun setelah lulus sekolah saya diajak untuk tinggal disini menempatin mes disini dan melatih disini ngurus-ngurus anak-anak yang disini bersama rekan-rekan saya juga ada yang lainnya nah hari ini ini aku bikin konten nggak nggak pakai script ya jadi ada pertanyaannya yang muncul di kepala aku aja nanti aku tahu kalau bikin konten itu maksudnya spontan jadi nggak pengen kita buat 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 gimana nggak semontan aja nah lanjut lagi ya liat nah hari ini sebagai partisi karate seminggu bapak pakai latihan gue? kalau hari pribadi nih masuk mendalamin terus saya pribadi sih dulu waktu aktif-aktifnya saya latihan masih sabuk awalnya hijau kemudian biru itu saya latihan hampir setiap hari setiap hari kayaknya iya latihan apa tuh jurusnya fisika atau atau lari gitu? latihannya ya semuanya ya semuanya tapi dibagi-bagi waktunya misalkan pagi pagi itu khusus untuk latihan fisik kemudian di sore harinya pada asal itu saya latihan mendalami teknik bagian tekniknya kemudian malamnya juga sebelum tidur diselingi juga diselingi latihan fisiknya juga dan dari setiap hari kalau latihan latihan fisik itu seperti apa? misalkan sitel sama satu? latihan fisik itu kalau mukul itu sudah masuknya ke teknik teknik kalau fisik itu contohnya seperti push up sitel dan backup itu secara pribadi ya ya secara nah sendiri-sendiri nah yang memotivasi hari itu terus menemukan tiap hari setiap harinya berlatih yang memotivasi saya ikut karate iya iya jadi hari tetap putih nih supaya latihan terus iya karena karate itu saya hobi untuk menjaga kesehatan tubuh kemudian untuk membela diri jadi bila di jalan ada hal-hal yang tidak diinginkan jadi kita bisa membela diri kemudian ya untuk olahraga juga supaya kita nggak vakum gitu supaya badan itu sehat selalu tergerak terus dalam karate ini ada gak sih nanti ketujuan kedepannya yang pengen Ari capek gitu oh iya Ari udah menangin turnamen? menang turnamen alhamdulillah saya sudah pernah namun masih tingkatnya tingkat provinsi belum lumayan lah alhamdulillah pada tahun 2017 itu saya ikut pertandingan turnamen Banten Open itu seprovinsi Banten alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 itu di kelas senior min 55 di kelas senior min 55 nah itu kan di setiap kelasnya itu ada berat badannya saya termasuk di kelas berat badan min 55 apa tuh? min 55 kg oh min 55 ya kan ada min 55 kemudian di atasnya aja ada min nah soalnya tadi agak 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 biasanya kan kelas layang kelas bulu kelas berat gitu ya tadi min 55 oh dihitungnya paling banyak berat ya berat badannya ya di kelasnya itu kan dari mulai para usia dini kemudian usia dini kemudian usia dini nah itu kelas-kelasnya usia dini itu usia berat ya? berapa tahun? usia dini itu dari umur 4 sampai 5 tahun oh udah kecil juga udah belajar karate ya kemudian selanjutnya usia dini setelah usia dini para pemula kemudian pemula selanjutnya lagi kelas kadet kadet itu apa ya? kelas kadet kemudian selanjutnya junior ya kadet itu apa ya? kadet itu ada kepanjangannya? enggak ada sebutannya kadet itu orang tahun usia dari berapa ke berapa? kelas kadet itu orang tahun usia 16-17 tahun udah lemah aja ya terus ke junior junior setelah junior baru senior senior mungkin udah 20 tahun ke atas kali ya? senior itu sudah 20 tahun ke atas oke terus apa sih yang paling membanggakan dari arimin dalam karate? ada momen ya momen ingat banget soal karate gitu momen soal karate yang berkesan momen berkesan yang paling berkesan sih yang paling berkesan sih ya alhamdulillah selama saya ikut di karate itu banyak teman-teman jadi bukan hanya di ruang lingkup sekolah saja di luar sekolah pun kalau kita sama karate saya itu bisa langsung dekat gitu kerap itu kayak bangun gak apa-apa nanti dipanggapin juga ini gitu ya ampun ya ini kita lagi berikutin terus ada apa-apa gini ya apa sih namanya ini mau ikut timbul gak? ya ampun kita lagi syuting ya buat sini gak apa-apa disini mah maksudnya natural aja gitu gak mau ngebuat sesuatu yang ini di depan kita nih apa sih namanya murid ya udah beberapa dalem mau latihan ya ayo kesini kesini dia malu sini dia malu gak apa-apa jaman ini yuk lanjut lagi ini kan ini kan dalam tahapannya itu ada berapa aja? dan itu dan itu sebutan untuk yang sudah sabuk hitam nah kemudian itu ada tingkat-tingkat tingkatannya ada tingkat-tingkatannya ya saya masih pemula ini dan satu kemudian berikutnya dan dua dan tiga dan seterusnya juga sabuknya jadi yang sabuk apa tuh? kuning yang paling paling bawah tuh? paling bawah itu yang pemula yang baru ikut itu masih sabuk putih putih kemudian selanjutnya kuning kuning ini kedua kuning hijau hijau biru muda biru muda biru tua biru tua kemudian coklat 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 muda coklat tua nah setelah coklat tua itu baru ke hitam baru ke hitam hitam dan satu jadi ada 8 warna ya ganti putih kuni hijau biru biru muda muda coklat tua kita siapal ya langsung hafal nah dan dan satu tuh ada tahapannya lagi ya iya ada tahapannya lagi dari dan satu dan dua dan tiga berikutnya sampai dan terakhir di Indonesia itu sampai dan delapan dan delapan buat sih banyak guys jadi aku pikir mah aku kan sebagai orang awam ya aku tidak tahu tentang karate bukan tentang karate cuma pokoknya buku tendang gitu ternyata itu ada tahapannya guys jadi ada dalam sabuk kayak sabuk hitam itu berarti ada 8 tahapan nah Aldi sendiri setiap dari sabuk putih ke kuning itu butuh berapa lama kenaikannya kalau saya sendiri dulu waktu saya sekolah itu butuh 6 bulan untuk ke sabuk kuning itu butuh 6 bulan nantihan itu 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 paling cepat ya paling cepat 6 bulan itu program dari sekolah saya dari pengurusan karakter sekolah saya yang mengandatang jadi kalau untuk ujian itu tergantung dari pengurusannya dari pengurusan pihak sekolah provinsi atau sekolahnya itu itu dalam setahun bisa diadakan 2 kali atau 3 kali kalau waktu di sekolah saya itu ujiannya setiap 6 bulan sekali setahun 2 kali jadi setiap 6 bulan ikut ujian naik ke kuning kemudian 6 bulan lagi latihan ikut ujian naik ke sabuk hijau itu ada juga yang cepat yang lebih cepat itu ada yang mengandatkan setahun 3 kali jadi setiap 4 bulan sekali eh iya aku baru ingat kalau dipotong ya topik kita pembicangannya terponcak dikit di masa sekalian ini kan lagi pada ujiannya tadi tadi ujian setiap ritual kalau itu kejuaraan kejuaranya menarik cara virtual enak dari kontak fisik ya ketemu langsung dan juga di makanya makanya tadi kompetisinya secara virtual jadi jaga tidak ada dua ataupun combat cuman hanya mengirimkan video saja video tentang apa seni 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 sama jurus teknik tadi maka tadi pas sebelum bikin video ini itu tadi ngobong-ngobong oh kayak gini oh iya itu kan jual beda ya kalau bola itu masih ada pertandingan tapi tanpa penonton kalau ini karate jadi secara ritual di video nanti juri menirai ya maaf ya tadi kan seni kalau itu kan di apa itu ya yang lain mungkin kalau di karate sendiri itu kata namanya kata 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 itu seni dalam karate karate itu istilahnya guys ya kata nah ini dia ini guys kata kata kusin apa artinya kusin riu itu nama perguruan kusin riu kusin riu pengguruan ya nama perguruan oke diadakan itu dimananya diadakan nya di sini di sini iya di sini juri mukasi tapi kan kirim video ya iya mengirimkan video jadi masing-masing tim masing-masing peserta itu mengirimkan video nah nanti wasif juri yang menilai ini sepanten ya ini se-Indonesia nasional nasional ya oke tapi dirinya nilainya disini secara semua akhirnya langsung datang ke sini. Terus, Ari tadi pas terakhir, apa itu saat Ari lulus SMA? Waktu saya lulus SMA, itu saya sabuk hijau. Kemudian ke Mas Iswa, saya melanjutkan lagi sabuk berikutnya. Di Yaisa nyampe di Ari bilang ya Pak? Dan Alhamdulillah, masih saya sekolah, masih mahasiswa itu sudah sabuk hitam sebelum saya lulus dari sekolah. Jadi setelah lulus dari sekolah, sudah sabuk hitam, saya tinggal mempraktikannya di luar, berbagi ke siswa masyarakat, ke masyarakat-masyarakat yang ada di luar, untuk latihan karate. Dan saya juga sambil latihan juga, sambil belajar juga. Berarti kalau untuk sebagai pengajar, ini mah sabuk hitam ya, dan hitam ya? Karena untuk pengajar itu, sebenarnya biru juga bisa sih ya. Oh, biru juga bisa? Biru juga sudah bisa. Bisa mengajarkan adik-adik kelasnya. Tapi kalau untuk lebih kininya gitu, untuk lebih usahnya ya sabuk hitam. Sebenarnya sabuk biru, coklat, coklat sudah bisa. Iya. Nah kalau sabuk coklat itu, istilahnya asisten latih. Dan memang sabuk coklat itu, memang harus sudah melatih. Karena salah satu syarat untuk mencapai ke sabuk hitam itu, di sabuk coklatnya itu harus sudah melatih minimal selama dua tahun. Oh, berarti pas tikatan coklatnya itu mah gak lebih lama lagi ya, mencapai ini ya? Iya, lebih lama lagi. Jadi enggak selama enam bulan itu aja. Berarti kita butuh kaya sertifikat ya, sampai naik ke sabuk hitam ini? Pak, saya sudah mengajar ini di sini nih. Saya butuh sertifikat ini juga kali ya? Iya, betul sekali. Atas surat itu, dari dojo mana nih, saya sudah melatih di sini dua tahun. Iya. Nah itu setiap kali ujian, itu ada ijazahnya. Iya. Untuk mengikuti ujian selanjutnya, itu harus ada ijazah yang sebelumnya. Iya. Itu syaratnya. Iya. Dan jikalau sudah sabuk coklat, mau ikut ke hitam, itu harus ada ijazah sabuk coklatnya. Iya. Dan sertifikat melatih selama dua tahun, sudah melatih. Ini kalau ada torah-torah ini, ini yang jaringan di samping kita. Dan ada latihan. Apa sih itu alat itu namanya? Itu namanya apa ya? Target. Huh? Target sih. Target? Target ya. Target untuk kenangan, misalnya untuk pukulan juga. Oh. Iya. Jadi ada yang memainkan alat target nih, si tayo ini. Di sebelah sana, saya datang. Jadi, mohon maafun ya. Soalnya ini aku, pakaian soalnya aku pakenya ini. Bukannya mode interview. Ini mungkin masih agak masuk soal-soal yang dewas. Apa? Nah, kalau dari dan hitam itu, dari dan satu, dua, itu juga lama juga ya? Itu lama juga. Lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Itu berapa lama tuh dari senaikan kiap dan? Kiap dan, kalau dari coklat ke sabuk hitam itu dua tahun. Iya. Dan satu ke dan dua itu lebih lama lagi. Sampai tiga tahun. Wow. Buat sih untuk seseorang yang bisa senior ya. Misalnya dan hitam apa, sabuk hitam dan rapan. Iya. Usang lima, umur tiga puluh kayak udah mencapai. Iya. Oke, oke. Itu guys, kalau misalnya kalian mau tahu tentang karate, hidang tahapannya seperti apa. Tadi kita udah ciptain. Nah, di dalam karate, Tri. Lumi kesukaan apa sih? Yuruska apa? Kan ada ya dalam bela di itu yuk. Maksudmu mematakkan batu gitu. Ya, pecah. Ada kesukaan ya bela di dalam karate? Iya. Menjalankan seperti itu. Kan ada kan yang bayu bersumpir gitu? Atau apa? Supaya melatih hidup? Melatih di apa? Mukul pasir ya? Mukul pasir ya. Mukul pasir ya. Mukul apa sih? Oh beneran? Hayu atau apa? Beneran? Enggak, tapi kalau itu latihannya sih dia akan secara latihan khusus. Jadi kalau dari sabuk putih sampai sabuk biru mungkin itu belum. Belum. Seperti itu. Paling apa? Kata ya? Kata ya? Kata, sininya. Sama kumite. Kumite itu pertarungannya. Oh udah ada pertarungan di sabuk itu? Sparring. Di sabuk kuning juga ada? Sudah ada. Baru nanti pas di sabuk tokat ada kayak yang tadi saya bilang ya? Iya. Itu ada latihan khususnya. Pernah ketemu pelatihan keras masih? Pelatihan keras. Wah, enggak. Harus bisa mengetahkan kayu wah. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Soalnya saya sebagai orang, kan saya orang awam ya? Enggak tahu karena TV itu. Kadang kita lihat cuma dari TV, ya. Tidak di YouTube. Jadi dia harus begini ya. Kan pernah saya, saya pernah nonton itu sih. Acara suatu talk show di TV itu. Saya hodoh ya. Dia latihannya tuh kuda-kuda beberapa jam. Kedika dia ada pengen gitu enggak? Iya, ada juga. Oh. Iya. Ada juga. Itu untuk latihan, kementukan kuda-kuda. Iya, jadi sikap kuda-kuda itu tahan dan beberapa jam. Ada juga? Ada juga. Tapi tergantung dari pelatihnya, enggak mulai sampai 2 jam juga. Mungkin pelatih melihatnya dari situasi si muridnya itu. Apakah dia sudah menguasain, sudah kuat untuk menang kuda-kudanya. Pelatih juga sudah menilai, sudah mengetahui kadar si muridnya itu. Nah hari ini sebagai seorang partisi karate yang udah lama nih. Ada ini enggak apa sih? Apa ya? Mengajak orang lain tuh yang awam tentang karate. Biar biasanya menyukai atau mendalami karate. Gimana? Misalnya hari ini mau apa, mengajak orang nih supaya mendalami karate. Apa sih kelebihannya dari karate dibanding orang lainnya? Apa sih untuk mengajak orang, orang awam, untuk mendalami karate. Ya kita ajak ikut gabung latihan. Misalkan mau latihan bersama kami, silahkan ikut latihan datang ke Dojo. Oh iya ini Dojo apa tadinya bisa bilang? Ada di Pamulang ya? Pamulang. Oh kalau misalnya yang ada di Jakarta Barat, ya kan aku mah dari Jakarta Barat. Misalnya apa? Dia mau latihan di sana gimana? Ada cabangnya nggak di sini? Cabangnya? Kalau cabangnya pasti ada sih ya. Ada? Ada siap perguruan itu pasti ada cabangnya, pasti ada pengurusannya. Namun saya di daerahnya belum kenal sih, belum tahu. Oh iya nanti ini kan aku buat caption 2 ya. Nanti kalau kalian menonton semuanya di caption pertama. Kalau yang ini nih, konten ini aku buat di caption kedua. Tentang mengenangkan partisi ke Dojo, penama hari ini. Dan lihat, tingkatnya di sini juga. Oh iya di sini ada berapa banyak muridnya? Muridnya? Muridnya, di sini kurang lebih sudah ada sekitar 50. 50-50 orang ya. Bervariasi loh itu sabuknya? Sabuknya bervariasi. Ada yang udah sabuk kuning, hijau, ada yang udah sabuk coklat juga ada. Rata-rata di sini apa murid-muridnya tinggal di sekitar sini juga ya? Rata-rata ya, tinggal di sekitar sini. Ada yang paling jauh? Ada yang jauh, itu di Sepong. Wow. Di Sepong. Iya, beberapa orang. Dari sana kurang lebih ada 30 orang. Wih banyak juga? Iya. Yang di sana 30 orang, yang di sini ada 20 orang. Banyak juga ya? Jadi sekitar 50 orang ya. Itu dalam satu, Pamulang. Ulaya Pamulang, Serpong. Tangsel, Tangerang Selatan ya. Tangerang Selatan. Oke. Ada lagi yang lebih banyak lagi. Hah? Di mana? Kalau misalkan digabungin semua, banyak satu Banten itu. Ya cuma ini mah hanya di wilayah setangsel aja. Kurang lebih ada 20 orang. Nah, bagi kalian misalkan di tinggal di geras Tangerang Selatan. Suka karate, ataupun penasang dengan karate. Bisa datang kemari, ke Jojo. Kita dari Spot Hall. Yang ada di Jalan Samba. Nah, sebenarnya gampang sih guys. Kalau kalian mau ke sini tuh, patah-patahnya tuh rumah sakit kita raya. Nah, di depannya tuh, seberangnya kalian manju dikit. Nah, itu nanti udah ketemu Jalan Samba di sebelah kiri. Oh ya, ini sebalik kita nunggu ini ya. Buat nunggu yang nunggu. Oh, ada lakuin ya? Iya. Pada lakuin ya? Pada lakuin. Ini yang sabuk kunya ada berapa? Di sini. Ini di depan kita ada yang ini. Sabuk kunya ada. Iya. Cella, Cella. Nanti abis ini aku potong dulu ya. Soalnya bingung. Mau ngomong apa lagi? Iya. Serah udah. Skip-skip ya. Enggak ya. Pas di sini aja nih. Udah berapa? Udah berapa menit? Udah berapa menit? Udah mau 30 menit. Udah berbicara tentang keselitian, karim dalam keselitiannya, apa-apanya. Oh bagi cewek sendiri sih karate itu aman? Karate? Ya, aman. Aman. Ya, sebenarnya karate itu untuk membela diri. Jadi kalau di dalam perjalanan ada masalah, kita bisa untuk membela diri. Di sini yang perempuan kita berapa banyak? Yang perempuan. Kebanyakan perempuan ya. Lebih laki-laki. Maksud sih? Iya. Wow. Aku pikir lah. Karate itu orang-orang yang dominan sama pria ya. Nyata di sini lebih banyak yang perempuan. Wow, keren. Oke. Dan kebanyakan itu yang anak-anak SD. Anak-anak SD itu yang perempuan. Kalau laki-laki, 5 orang mungkin. 5 orang, 7 orang. Dan sebagainya perempuan yang paling banyak. Oh keren gitu ya. Itu mereka tahu informasi ini dari sekolah Pak gimana ya? Jadi awalnya itu rata-rata. Kita di perjalanan nih lagi jalan kemana gitu. Kita ajak. Yuk latihan yuk, latihan karate. Ikut ya kalau mau ikut. Datang aja ke sini dojo. Masa? Iya. Kan pasti ada biaya ini dong. Pendaftaran, legislasi, yuran. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Gratis free kalau di sini. Wah? Free guys. Aku nanti mau bikin efek. Kalian misalnya mau latihan karate, Kalian mau latihan sini free kok. Gitu guys. Jadi kalian misalnya masing awan soal karate. Pengen tahu datang sini aja ke dojo. Kita dari sekolah. Jadi itu. Maaf ya. Apa itu? Itu free. Dalam artian latihan-latihan reguler. Oh latihan reguler. Gak apa gitu. Buat mengenalkan. Iya. Kalau untuk prestasi. Jalur prestasi itu ada privat. Yang namanya privat. Kalau itu baru berbayar. Privat itu maksudnya? Privat itu dari. Privat itu pribadi? Iya pribadi. Jadi hanya dua orang atau tiga orang yang latihannya. Oh gitu. Kalau reguler itu semuanya. Siapa aja boleh ikut latihan. Oh itu. Iya. Gak apa-apa dulu. Jadi kalau mau menurut saya mah. Kalau misalnya buat latihan. Maksudnya buat mengenakan karate gak reguler. Soalnya kalau agak sudah dilatih secara privat. Agak ini ya. Jadi memang dia mau dalamnya serious ya. Dia mau dalamnya serious. Dia mau dalamnya serious. Dia mau mencapai seperti yang hari. Gini nih. Saluk hitam. Nah baru dia privat ya. Tapi kalau untuk awal-awal memang free. Masuk. Kalau untuk kelas privat itu. Yang sudah latihan sudah kelihatan gitu. Gerakannya sudah ikut latihan reguler. Ya. Minimal setahun atau dua tahun. Dan dia juga kelihatan latihannya itu serius. Nah baru itu masuk ke kelas privat. Kalau yang masih baru awal-awal. Ya itu. . 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 Oh iya ya. Jadi saya kalau bisa mencoba kalian yang mau suka karate. Nggak tahu. Ini aku boleh cantupi numar lagi nggak? Cantupi? . . . Boleh nggak? Gak apa-apa. Oh iya. ya boleh 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 tapi ini untuk yang tinggi ada apa sih tinggalin dari Tangerang Selatan pokoknya itu gampang banget kalau menemukan dari sini pokoknya nanti kalau misalnya kalian nonton pengen tahu aku udah mengenakan semua tentang Ari Anggara udah 10 tahun namanya teraktif dan konjur ini kita raya dan ini berdatang beberapa murid apasih cukup kesempatian tentang saat ini hari makasih ya sudah mendapatkan waktu dan enak hari ini orang cukup terbuka juga ya terbuka nah berarti pas aku pertama kali banyak kesediaannya untuk bikin konten dia langsung menyiapkan gitu gak ada apa maksudnya gak menciptakan sih rumah kesempatannya itu dan empatnya nanti di camp ketiga kalau misalnya ini aku mau bikin konten giveaway ya nanti lihat situasi juga sih jadi sebenarnya aku bikin ketiga kedua dulu kalau ketiga pertama jadi tentang kita layak seporto ini baru ketiga aku bikin pas akhir kalau situasi menurutkan aku bikin konten giveaway disini di hari ini makasih banyak dan guys makasih udah menonton tetap ikutin selalu apa kesehatan jangan lupa masker eh jangan lupa